Yo guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat content reaction Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Cowardan 19 sesuai dari yang kalian request Oke, jadi ya telah daripada kelaman kita langsung lihat aja ke Cowardan 19 Oke, kita lihat video terbaru, udah lama dia nge-upload ya 9 hari yang lalu Cukup lama ya dia uploadnya berarti ya Oke, masih sama ya untuk openingnya Cewer Gas Oh perutnya, suruh sarapan dulu Astaga Itu Telat, lu tahan dikit lagi aja, nanti keluarin di toilet sekolah Hmm, ngong eh Aduh, anjir, bro, kenapa lagi ini perut gua sakit banget Tahinya ngajak duel Ngajak duel dong Gue udah muak ditahan di sini, ini saatnya gua keluar, merdeka atau mati Anjir Gue gak akan biarin lu keluar Anjir bang, sekarang ini tanya udah di ujung tanduk, kampret Bro, kayaknya gua bakal mati Aduh, jangan lah Aduh, duh, 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 duh Mampus gua bakal mati Aduh, duh, 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 duh Cerot Aduh Jujur ya guys ya, aku agak terkejut sih Ternyata itu, aku kira itu animasinya apa Ternyata itu gambar ini ya Kalian tau lah, lubangnya dipantat itu guys ya Kenapa tiba-tiba terpikir ide seperti itu Bagaimana ceritanya gitu Cuma memang sih, kadang kayak gitu sih Aku pun sering kayak, gak sekolah dong sih Mau kemanapun gitu, kalau pagi-pagi kadang Itu, kalau yang dikejar waktu, kadang pemikirannya gini Ini agak kebeledikit sih Cuma kalau misalnya, gak dikeluarin Ripet, kitanya yang susah Tapi kalau dikeluarin, gak notot Nanti telat, jadi Ya ini sometimes happen sih ya Cuma yang gak sampai kayak gini ya Sampai tiba-tiba cerut gitu, keluar semua Gak pernah sih sampai segitu Oke lah, kita lihat next Praktik kimia di sekolah Praktik kimia guys ya Praktik kimia tuh seru guys Praktik kimia di sekolah Oke anak-anak, kalian bertiga akan melakukan uji praktik di lab kimia ini Disini ada tiga wadah, masing-masing dari kalian ambil satu buah Buat apaan pak? Nanti kalian isi wadahnya pakai air kencing kalian ya Oke Uji praktik kali ini kita bakal tes kanuan elektrolit di berbagai alurutan air Termasuk air kencing kalian Oke Astaga, dikasih kiri spray Saya dikasih kiri spray Makan jengkol Sialan gak ada yang bener Oke, kamu yang terakhir Budi Sini Nih pak Hmm Kenapa gak ada airnya? Bentar Ini apaan putih-putih di wadah? Aku Saya tadi gak bisa kencing Gak keluar-keluar Udah dipaksa biar keluar Eh yang keluar malah cairan itu Astaga 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 Ya bener sih Memang gak ada yang bener sih Ya si yang cewek tadi itu dia malu dikasih kispray Gini ya Kispray itu ada kandungan kimianya sendiri Sehingga ketika Kita pakai itu untuk Uji kimia untuk apapun itu Ya gak valid dong Udah tercampur dong Nah sedangkan tadi yang kedua Itu sebenarnya bisa guys Karena Itu tetap air kencing Cuma karena Habis makan jengkol Bau jengkol dong Pasti itu wajar Cuma itu yang kedua bisa Dan yang ketiga ini yang paling parah guys ya Ya kalian tau sendiri lah Maksud dari video yang ketiga Tadi itu apa gitu Itu air apa yang keluar ya Kalian tau sendiri Cuma Ya gak gitu Kenapa dengan Karena ketika apa Air kencing gak keluar Kenapa jadi kayak gitu tuh Teori dari mana Gak kayak gitu Ini Kok bisa sih kepikiran kayak ini Aku bingungnya antara cerita Satu bodoh nih Kayaknya sama aja deh Oke lah kita lihat next ya Rencana menjual ginjal Wih Gak boleh Gak boleh Gak boleh Not good Gak boleh Gak boleh Kenapa rencana menjual ginjal Ih Wih Halo Motherfucker Oke Jual beli ginjal Ternyata percaya Mati Mati Uang hasil jual ginjalnya Owe transfer ke rekening ya mas Oke Makasih banyak Jangan lupa kasih tau temennya Kalau ada yang minat jual ginjal juga Siap Siap Ini dia saatnya Untuk menjalankan rencana Apa Kenapa 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 Astaga Trading dong dia Nah yaudah Fixalat itu Akhirnya 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 gue bisa buat uang Doe masih jual ginjal kemarin Jadi 20 miliar Hah Serius Mati Beli ginjal lagi dong Eh mas Mas balik lagi Kenapa Jangan bilang mau jual ginjal yang sebelah Enggak kok Saya mau beli ginjal baru Oh gitu Tuh Kebetulan ada yang mau jual Masuk Masuk Eh botak Ini orang yang mau beli ginjal lu Ayo Oh yang terkeluang operasi Oke Kok gitu operasinya Uang hasil jual ginjalnya nanti way transfer ya Oke kok Makasih banyak Oke Inilah saatnya untuk menjalankan rencana Gitu aja terus Trading juga nih dia Saatnya kita mulai rencananya Dia sekarang main slot Kalau yang tadi trading Sekarang slot Oke Sama 20 miliar juga Akhirnya Akhirnya uang 2 miliar Hasil jual ginjal gua kemarin Abis dipake judi Anjol Oke Yang gak sehat lah Orang udah berkadang gak punya Gak punya ginjal loh Eh gantung diri dong dia Ya ampun Ya memang sih Ini bukan jalan yang baik sih Tapi Gak kayak gitu sih Maksudnya dengan menjual ginjal Ginjal untuk mencari keuntungan lain Ya secara uang untung Tapi secara kesehatan Secara badan itu gak bagus Kalian punya uang banyak pun Kalau kalian gak sehat Gak ada gunanya Bro Ingat itu Oke jadi Jangan mendewakan uang Jadi Ya tetep lah Hidup sehat Normal Gak usah lah kayak gini-gini Jual ginjal atau apa Nah 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 Jangan lakukan gitu Oke Kita lihat nextnya ya Ketika nilai anak tetangga Lebih jelek Wah Langsung proud sekali Ini kebanggaannya Itu Meningkat 100 kali lipat Halo Aku pulang Aku pulang Aku udah pulang Gimana nilai ujiannya Coba Mamo liat Itu Kayaknya Mening gak usah liat deh Hayo celek ya Selamat Mereka tinggal coret nama kamu dari kakak Wih Iya Wih 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 Nilai 10 dong 10 Ini gurunya gak salah nulis angka 100 jadi 10 kan Emang cuman dapat nilai 10 mak Gubung Kau bikin malu mak Aja itu anak tetangga nilainya gede terus Kenapa kamu dapat nilainya kecil Oh Si budi anak tetangga Nilai dia lebih kecil Kok man tadi udah aku tanya Aman Anjaj Ayoyoyoyoyoyoyoyoyoy Malah malu dia Dari ibunya Ayoloh Hati-hati anda Wah Ibunya sudah menjelma nih Udah menjelma menjadi killer sejati Itu gak tau siapa apa Itu kayaknya Gak tau lah Itu dipakai topeng apa Cuma pokoknya intinya Siap-siap anda habis ya Anda membohong Bukan sebenarnya Anaknya gak salah sih Yang salah tuh si Budi Memberikan ekspetasi tinggi Kepada anaknya Yang dapet nilai 10 Maka dibohongin Kayak gitu Aduh Kasian loh Cuma ibunya sih malu sih Kayak gini Maksudnya Udah pdpd Anak lu dapet berapa nih Habis iji ya nih Dapet berapa sih Ternyata dapet lebih bagus Kan tai Itu keprank Ya cuman gimana lagi Nasib anda Anda kenapa mau pamer-pamer Hah Oke next ya Kita lihat Mungkin sekaligus yang terakhir guys Daripada kelamaan Karena cukup banyak juga Video kuadran guys ya Kita lihat Orang Mesir kuno Pas ketemu Ketemu apa tadi Lupa aku Pas ketemu kucing Kucing disana dihormatin gak sih Orang Mesir kuno Kalau aku gak salah Ingat kucingnya Didewakan sih Abis makan siang lo mau kemana Kemana ya Mana yuk Bakal nguli lagi Projek nguli lagi Kamu sebelah belum selesai Oke Gue bantu ya WD Kucing nih Ih Apaan tuh bro Itu makhluk apaan Widih Makhluk cantik macam apa ini Gak mungkin ini Pasti perwujudan dewa Kan Wih Wih Batokmu Astaga Kan Bener kan Eee Lumpur dewa Oke Eh ada kucing Pus Pus Bapak dewa Itu bapak dewa Waduh Didewakan langsung Oke pemirsa Ini dia patung yang ditemukan baru-baru ini Sebuah patung sphinx dengan kepala botak Astaga Ini aku baru tau guys Mungkin apakah ini sejarahnya sphinx seperti ini Aku gak tau guys Cuma kalau kayak gini sih Ya kalau sphinxnya botak sih Gimana ya Agak tidak cocok sih Cuma lucu sih kalau sphinxnya beneran kayak gitu Oke lah Jadi terima kasih buat kalian sebelah nonton Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa suka kalian tonton Video gue sebelumnya Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys Dadah Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.